Pasar relokasi Kota Batu kembali terbakar. Kebakaran terjadi sekitar jam 7 pagi ini. Dari informasi yang diimpun, ada 3 kios yang terbakar. Beruntung, petugas pemadam kebakaran dengan sikap memadamkan api setelah mendapat laporan dari pedagang dan penjaga pasar relokasi. Dalam pemadaman, petugas bersama warga berhasil memadamkan api dalam waktu 20 menit. Sehingga, api tidak sampai menjelar ke kios lainnya. Hingga berita ini diturunkan, penyebab kebakaran masih belum diketahui. Chris Dianto, Malam Puskomedia, melaporkan.